Beberapa faktor sebenarnya Den, memang tahun Januari ini adalah salah satu Januari terburuk daripada yang kita lihat satu dekade terakhir ini ya, begitu. Tetapi ini diawali sebenarnya tidak hanya dialamin oleh pasar saham Indonesia, seluruh global pasar saham itu mengalamin koreksi yang cukup dalam. Bahkan nilainya itu kurang lebih mirip sih, sekitar 5 hingga 7-8 persen. Jadi ini adalah fenomena koreksi global, tidak hanya dialamin oleh Indonesia. Nah, yang menyebabkan marketnya mengalamin koreksi itu awalnya sebelum virus corona ini adalah ketegangan antara US dan China. Jadi kalau diingat, setelah tahun baru pemerintah Amerika melakukan serangan terhadap Iran, sehingga ini menyebabkan ketegangan geopolitical risikonya menaik. Dan juga ini menyebabkan dampak di harga minyak, sehingga harga minyak sempat mengalamin kenaikan karena resiko geopolitical ini. Ini sudah menyebabkan pasar saham global terkoreksi, lalu dimulai lagi dengan virus corona. Begitu, jadi ada dua faktor global yang memang menyebabkan Januari efek tahun ini hilang. Jadi tidak melulu hanya karena virus corona artinya ya. Kemudian kalau kita melihat pada akhir tahun lalu, Skruder sendiri pernah memproyeksikan bahwa IHSG kita ini akan optimis tumbuh di angka 8 persen di tahun 2020 karena adanya omnibus law. Tapi kalau melihat dengan adanya virus corona ini yang mempengaruhi, apakah masih tetap optimis di 8 persen? Tentunya ini menjadi short term disruption ya. Jadi faktor resiko yang baru keluar. Begitu, karena sebelumnya kalau kita ingat di akhir tahun lalu itu sama sekali tidak ada resiko virus corona. Lalu tiba-tiba ini mencuat dengan sangat cepat. Tapi kita harus menunggu perkembangannya. Untuk saat ini resiko corona itu masih membayangi. Karena kalau ikuti perkembangan setiap harinya, tingkat dari new infectionnya itu masih naik. Hingga hari ini itu sudah mencapai 24 ribu lebih kasus. Sedangkan kalau kita lihat kemarin itu sebenarnya kasusnya baru 20 ribuan. Jadi tiap hari masih ada penambahan kasus itu 3 ribu hingga hampir 4 ribu. Jadi penambahan kasusnya itu masih terjadi secara cepat. Nah ini berarti belum mencapai peak. Kalau memang penambahan kasusnya itu mulai turun, market itu tidak menyukai ketidakpastian. Jadi market ingin melihat new infectionnya itu turun. Atau at least ada berita positif bahwa sudah ditemukan treatment yang efektif untuk menanggulangin virus corona. Nah kalau memang dua itu bisa kejadian atau salah satu dari dua itu kejadian, market itu bisa mengalami yang namanya relief rally. Karena memang koreksi 5,7 persen itu sudah cukup dalam. Nah kalau kita lihat dengan koreksi yang dalam itu berarti juga ada peluang untuk market mengalami rebound yang juga cukup tinggi. Nah kalau kita lihat dari kondisi fundamental, sebenarnya untuk Indonesia sendiri itu menuju ke arah yang positif. Karena rupiah sendiri menguat, lalu kalau kita lihat harga minyak juga sudah mulai turun ke level 50 dolar, itu positif sekali untuk fiskal defisit kita, neraca perdagangan Indonesia. Jadi jika kita mengesampingkan virus corona, sebenarnya fundamental Indonesia sendiri itu menuju level yang lebih positif. Jadi kita masih optimis bahwa IHSG tahun ini bisa di level yang lebih baik atau kinerja returnnya itu lebih baik jika dibandingkan tahun 2019. Baik.